atau forum yang forum dari Kelompok Sadarwisata dari Kabupaten Maktan di dalam ADRT-nya memang di dalam penganggaran Bok Darwis bisa diambilkan dari ABBD atau pendapatan sah yang tidak mengingat nah, di dalam penyelenggaran Bok Darwis sebetulnya fungsi utama di dalam penyelenggaran Bok Darwis ini bagaimana Bok Darwis ini mampu mengembangkan kepariwisataan yang ada di desa masing-masing tugas di dalam kegiatan usaha pariwisatanya ini harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kekuatan hukum seperti hanya kalau di desa ini harus dilaksanakan oleh BUMDES nah, Bok Darwis ini bisa merupakan bagian dari BUMDES itu sendiri sehingga pelaksanaan kegiatan di dalam upaya pengembangan ini dicantolkan di dalam kegiatan BUMDES itu sendiri sehingga BUMDES ini sebetulnya di dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tidak mampu berdiri sendiri gitu nah di dalam BUMDES kita sudah banyak yang disampaikan melalui bantuan khusus keuangan desa ini yang beralokasi anggaranya di dinas BUMD nah kegiatan-kegiatan ini biasanya dari badan usaha desa melalui ABBDES ini ini biasanya terangkirkan jarang digunakan untuk upaya kegiatan pembinaan BUMDES itu sendiri tapi malah biasanya diajukan untuk kegiatan pembangunan pembuatan fisik yang ada di desa di dalam upaya mendorong pertumbuhan desa wisata tetapi perlu kami sampaikan bahwa desa wisata ini sebagai fondasi utama di dalam pembangunan desa wisata ini itu adalah tidak terlepas dari potensi-potensi desa yang ada di sana bukan berarti desa wisata itu membangun sebuah destinasi wisata yang ada di desa tetapi potensi-potensi lokal yang ada di sana yang sudah dilakukan oleh masyarakat keseharian di sana dikemas menjadi sebuah daya tarik wisata seperti halnya kegiatan pertanian bukan berarti terus membangun ini tidak tetapi kegiatan pertanian inilah dikemas untuk menjadi daya tarik yang akhirnya bisa dinikmati oleh wisatawan yang ada dan mungkin sedikit kami sampaikan bahwa di dalam upaya membangun desa wisata ini empat hal dasar yang harus dimiliki oleh desa di dalam upaya membangun desa wisata yang satu adalah kelangkaan bahwa desa itu memiliki pembeda dengan yang lain karena sudah tidak ada di desa lain tidak ditemui di desa lain yang ketiga yang kedua ini adalah desa itu memiliki ciri unik dan yang ketiga originalitas dari desa itu sendiri atau bisa didekatkan dengan kondisi alam yang ada di desa itu sendiri dan yang keempat di dalam membangun desa wisata hal yang tidak boleh lepas yaitu partisipatif nah salah satu fondasi partisipatif ini mutlak harus dimiliki oleh desa itu karena memang sebenarnya di dalam upaya membangun desa wisata ini pertama sekali diawali adalah sumber potensi desa yang ada itu sendiri bukan apa ya ini mengajukan bantuan dan sebagainya tetapi mereka berangkat dari potensi sumber daya desa itu sendiri sehingga mereka akan merasa memiliki tetapi kalau dengan tiba-tiba diberikan bantuan untuk membangun kred desa wisata rasa memiliki dari desa itu akhirnya menjadi kurang dan bantuan itu sudah pasti akan pada saatnya akan muspro tidak terawat dengan baik tetapi kalau sudah berembrio dari potensi desa itu kemudian masyarakat merasa memiliki insya Allah pembangunan desa wisata yang dijalankan oleh pemerintah desa masyarakat desa perangkat desa dan seluruh komponen elemen yang ada desa itu sendiri insya Allah pembangunan desa wisata itu akan berjalan berkelanjutan sustainable mungkin itu sedikit tambahan dari kami mohon maaf atas segala kekurangan selamat menikmati terima kasih